Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah dari film Dong Hua yang berjudul A Record of Immortal Unity Immortality Film ini dirilis pada tanggal 25 Juli 2020 di Chinese Dan jangan lupa untuk men-support channel ini terus ya agar Mimin selalu semangat dalam membuat alur cerita yang tentunya menarik dan semoga selalu menghibur kalian semua Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya Alkisah, ada seorang anak laki-laki miskin dan biasa dari desa yang ikut bergabung dengan sekte kecil di Jianghu dan menjadi murid tidak resmi Ia bernama Hanli, orang biasa sejak lahir, membangun pijakan untuk dirinya sendiri di sekte dengan bakatnya yang biasa-biasa saja Bagaimana ia akan berhasil melewati jalur kultivasi dan menjadi abadi Cerita ini berbola dari ada seorang pria yang bernama Hanli Yang bersama dengan monyet kecilnya yang sedang menangkap monster di sebuah pulau kecil Perburuan pun dimulai Ia meneteskan remuan sihirnya ke sebuah bunga Yang mana remuan itu bisa menyebar dan bisa mengundang monster besar di sekitar pulau tersebut Ia juga mengeluarkan segel pembatas dengan sihirnya Dan tak lama kemudian, monster 37 pun muncul dan mendekati bau aroma remuan sihirnya Ia pun terjebak ke perangkap sihirnya Dan penangkapan monster pun dimulai Monster tingkat 7 itu adalah binatang Raja Laut Pertarungan pun tak terhindarkan Monster Raja Laut itu pun menyerang ke arah Hanli Hanli pun terkena serangannya dan terpental olehnya Seketika itu, Hanli mengkontor serangannya dengan kekuatan pedangnya Pertarungan seru pun terjadi Mereka saling mengeluarkan kekuatannya masing-masing Hanli pun berhasil menebas salah satu tangannya dan terputus Akan tetapi, monster Laut itu pun bisa menumbuhkan tangannya kembali Lalu, Hanli langsung menyerang kembali ke arah monster tersebut Dengan kekuatan tinju apinya dan membuat monster itu terluka Di saat itu juga, Hanli mengeluarkan kekuatan pedang dewanya dan langsung membunuhnya Seketika monster Laut itu pun mati olehnya Dan meninggalkan esensi jiwanya Lalu, Hanli mengambil esensi jiwa dari monster tersebut Hari pun berganti malam Di saat ia sedang memandangi bulan Ia teringat masa lalunya Ia menceritakan kisahnya 200 tahun yang lalu Di saat ia baru belajar menjadi seorang kultifator Di kehidupan 200 tahun yang lalu Hanli yang sedang beristirahat di dalam kamar Ia mendengar percakapan orang tuanya yang selalu ditindas Dan diambil hasil panenya oleh sekelompok geng serigala Dan tidak mungkin untuk melawannya Mereka juga membicarakan tentang anaknya yang sudah tumbuh dewasa yaitu Hanli Untuk bergabung ke sektor kecil yang sedang mencari orang-orang Dan merekrutnya untuk menjadi murid di gerbang sisuan Supaya kehidupannya berubah dan menjadi lebih baik Dan akademinya akan memberikan sedikit uang untuknya Seketika itu Hanli pun menghampiri kedua orang tuanya Dan ia mengatakan kalau ia akan pergi ke gerbang sisuan Untuk berlatih dan menjadi muridnya Di pagi harinya Di saat Hanli akan pergi ke akademi sisuan Ibunya pun berkata kepada Hanli Untuk selalu memberi kabar kepadanya Ibunya pun menangis dan sedih Karena Hanli akan pergi dengan waktu yang cukup lama Hanli pun berpamitan kepada kedua orang tuanya dan adiknya Untuk berangkat dan dijemput oleh pengawal dari gerbang sisuan Di saat ia pergi menaiki kereta kudanya Adiknya pun menyusul dan berlari ke arah kereta tersebut Dan ia ingin memberikan sesuatu untuk Hanli Di saat ia mengambilnya adiknya pun terjatuh Lalu Hanli mengatakan kepada adiknya untuk selalu menjaga ibu dan ayahnya Di dalam kereta Hanli pun langsung menyimpan gelang pemberian adiknya Di dalam kereta Hanli juga mempunyai dua teman baru Kedua orang itu juga murid baru akademi seperti Hanli Ia bernama Zhang Ti dan Li Feiyu Mereka pun saling berkenalan Di tengah perjalanannya Ada murid baru yang ikut naik ke kereta tersebut Dan ia begitu angku dan sombong Ia bernama Wu Yan Ia langsung mendorong Li Feiyu dan mengatakan Kenapa ada seorang pengemis di kereta Ia juga mengatakan kepada semuanya Apakah mereka bertiga layak dan memenuhi syarat untuk memasuki gerbang sisuan Seketika Li Feiyu pun tidak terima dengan omongannya Dan perkeliaan pun tak terhindarkan Wu Yan pun dikeroyok oleh Hanli dan temannya Tetapi pengawal kereta menyuruhnya berhenti berkelahi Kalau tidak ia akan mengusirnya Sesampainya di gerbang kematian Mereka pun berkumpul dan dipimpin oleh seorang guru yaitu Tetua Ma Sebelum menjadi murid mereka diuji terlebih dahulu Untuk berlari menuju tebing penyulingan tulang Dan jika lolos mereka bisa menjadi murid gerbang sisuan Mereka pun semua berlari menuju tebing penyulingan tulang Di saat Hanli sedang menaiki tebing dengan talinya Wu Yan pun menendangnya Ia pun hampir terjatuh Hanli berusaha sekuat tenaga untuk mencapai puncak tebing Hanli dan Zhang Ti pun berhasil menaiki tebing tersebut Di saat bersamaan tetua Ma dan tetua gerbang tapak raja Yaitu Gu Suanko Mengatakan kalau Hanli dan Zhang Ti berhasil menaiki tebing Tetapi ia tertinggal dan tidak tepat waktu Hanji dan Zhang Ti pun didiskualifikasi Tetapi seketika itu ada seseorang yang memanggilnya Dan meminta ikut bersamanya Ia adalah tetua dari gerbang sisuan yaitu dokter Mo Ia mengatakan kalau ia sudah tua dan tenaganya semakin berkurang Karena Hanli dan Zhang Ti terus berjuang dan tidak menyerah Maka dokter Mo ingin memberikan kesempatan kepada mereka berdua Untuk menjadi murid pribadinya Lalu tetua Ma mengatakan kepada Hanli dan Zhang Ti Untuk pergi bersama dokter Mo Hari pun berganti Hanli dan Zhang Ti mengukuti dokter Mo ke lembah para dewa Dan disana hanya ada guru dan muridnya yang tinggal di dalamnya Kehidupan baru Hanli di lembah para dewa pun dimulai Dokter Mo meminta Zhang Ti dan Hanli berlatih semacam latihan Untuk memperkuat kesehatan mereka Obat-obatan dan untuk cepat berkultivasi Mereka pun diajarkan tentang membuat pil Dari remuan-rembuan langka Mereka pun sangat mendalami dan serius dalam belajarnya Dokter Mo mengajarkan mereka tentang bahan-bahan obat yang ia tanam Cara membuatnya dan pengukurannya harus sangat tepat Dokter Mo juga memberikan mereka cara membaca buku tentang remuan-rembuan langka Yang membuka pikirannya dan menambah banyak pengetahuan untuknya Dokter Mo pun sangat baik mengajari mereka Hanli juga memiliki bakat untuk tanaman Dan dokter Mo memintanya untuk merawat kebun herbalnya Satu tahun pun berlalu Hanli mencoba berkultivasi Dan ia berhasil mencapai latihan Zhang Chun tahap 1 Di saat para murid banyak yang terluka karena latihannya Hanli dan Zhang Ti pun membantu dokter Mo untuk mengobati para murid yang terluka Mereka juga belajar banyak teknik medis dan mendapatkan banyak manfaat Tetuama pun berterima kasih kepada dokter Mo Tak selama berapa lama dokter Mo kambuh dengan penyakit lamanya Lalu dokter Mo meminta Zhang Ti dan Hanli untuk mengambil tanaman jamur Lingzi Sebagai bahan obatnya di pegunungan Di pagi harinya mereka berdua pun pergi ke pegunungan untuk mencari jamur Lingzi Hanli pun berhasil mengambil jamur tersebut di tebing Namun di saat ia akan menaiki tebing Di saat itu juga ada segerombolan orang yang mengganggunya yaitu geng Serigala Ia menangkap Zhang Ti Dan pemimpin kelompok geng Serigala liar itu bernama Jabo Ia mengatakan kepada Hanli untuk bertarung satu lawan satu Jabo pun langsung menyerang ke arah Hanli Namun abadaya Hanli adalah murid yang hanya tahu tentang obat-obatan Hanli pun dikalahkan dengan mudah olehnya Di saat bersamaan ada seorang yang datang dan ingin menolong Hanli Ia ternyata Li Feiyu teman lama Hanli Ia mengatakan kalau ia akan memberi pelajaran kepada geng Serigala Orang-orang dari geng Serigala itu pun langsung menyerang ke arah Li Feiyu secara bersama-sama Namun Li Feiyu begitu mudahnya mengalahkan mereka semua Dan membuat mereka ketakutan dan melarikan diri Hanli dan Zhang Ti pun menghampirinya Lalu Hanli bertanya kepada Li Feiyu Kalau ia juga sudah masuk ke gerbang sisuan Li Feiyu pun mengatakan kalau ia telah lulus ujian masuk Hanli juga mengatakan kalau Li Feiyu tidak bertemu selama satu tahun Tapi kekuatannya sudah meningkat sangat cepat Li Feiyu pun menjawabnya kalau itu semua hanya kebetulan Li Feiyu berpamitan untuk pergi Namun di saat ia jalan beberapa langkah Ia terjatuh dan pingsan seketika Hanli mempunyai firasat yang tidak baik terhadap Li Feiyu Dan menyuruh temannya pulang membawa obat untuk dokter Mo terlebih dahulu Dan Hanli akan menemui Li Feiyu Beberapa waktu kemudian Hanli menemukan Li Feiyu dalam kondisi terluka parah Dan ia langsung mencoba mengobatinya dengan jarum akupunturnya Di saat itu juga Hanli tahu bahwa Li Feiyu lulus ujian Karena meminum obat ramuan Supaya kemajuan dan kemampuan berkembang dengan cepat Hanli juga tahu kalau ramuan itu adalah pil sum-sum Obat ini mempunyai efek meningkatkan kecepatan dan kekuatan Tetapi ia juga mempunyai efek samping yaitu memakan daya hidupnya dan menjadi ketergantungan Lalu Li Feiyu mengancam Hanli dan meminta Hanli berjanji untuk tidak memberitahu tentang ramuan tersebut kepada orang lain Termasuk Zhang Ti Hanli pun berjanji akan membantu dan mengobati rasa sakit yang dideritanya Di sisi lain dari geng serigala Ketua geng serigala liar Jia Yahong Ia sangat kesal kepada anak buahnya Karena anak buahnya telah dikalahkan oleh seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya Dan ia berencana ingin membalas dendam kepadanya Dan kita kembali ke Hanli Dokter Mo ingin menguji mereka berdua tentang hasil kultivasinya selama satu tahun Ia pun memulai dari Zhang Ti Tak selama berapa lama dokter Mo meminta Hanli untuk menggunakan resep yang ia berikan Di saat dokter Mo menguji kultivasi Hanli Ia bangga kepadanya karena berkembang dengan pesat Tetapi Zhang Ti tidak ada perubahan sama sekali selama satu tahun Dan guru Mo mempunyai latihan khusus untuk Zhang Ti Zhang Ti pun berlatih dengan apa yang dokter Mo berikan Yaitu latihan eksternal Latihan armor gajah Lalu Hanli mencoba berkultivasi setiap hari Tiga bulan kemudian Zhang Ti pun sudah berubah menjadi lebih kuat Lalu dokter Mo akan menyiapkan beberapa pil untuk Hanli Agar meningkatkan kemampuannya Dokter Mo akan keluar untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan diberikan untuk Hanli Dan dokter Mo berpesan kepada mereka berdua untuk berlatih dengan keras yang sudah ia ajarkan Waktu pun berlalu Hanli selalu membantu Li Feiyu menjaga rahasianya dan selalu memberikan obat untuknya Li Feiyu pun sangat senang dan berterima kasih kepadanya Dan di saat Li Feiyu mengunjungi Hanli Ia berlatih bertarung dengan Zhang Ti Mereka pun saling menyerang satu sama lain Dan di saat mereka bersirahat Li Feiyu mengatakan kepada Hanli Kenapa dokter Mo tidak berlatih beberapa seni bela diri kepadanya Hanli hanya menjawab Dokter Mo hanya mengajari tentang medis Mereka pun asik mengobrol Dan Hanli teringat di waktu adiknya memberikan gelang kepadanya Namun Zhang Ti menceritakan kisah sedihnya yang membuat matanya terluka dan hampir buta karena adiknya Jadi ia tidak merindukan keluarganya dan mereka berjanji akan selalu bersama dan menjadi teman selamanya Hingga suatu malam Hanli bermimpi aneh Ia pun terbangun dari tidurnya karena jendela terbuka terkena angin Di saat ia akan menutup jendela kamarnya Ia melihat ada sesuatu cahaya bersinar yang berwarna hijau Hanli pun langsung mendekatinya dan mengambilnya Namun di saat ia ingin memberitahu kepada temannya yaitu Zhang Ti Ia pun menghilang dari kamarnya Seketika Hanli langsung mencarinya Namun ia tidak menemukannya Dan ia hanya menemukan sebutir mutiara milik dokter Mo Dan bercak darah di pepohonan Hanli pun sangat sedih Dan satu bulan kemudian dokter Mo pun kembali untuk menemui Hanli Lalu Hanli pun membicarakan tentang hilangnya Zhang Ti Namun dokter Mo mengatakan kalau ia sudah tahu Dokter Mo mengatakan bahwa Zhang Ti izin pulang ke rumahnya Karena rindu kepada keluarganya Dokter Mo juga mengatakan bahwa sekarang tinggal berdua antara guru dan murid Seketika itu dokter Mo memperkenalkan pengawal pribadinya Yaitu Tinu atau Budak Besi Ia memintanya untuk menjaga dokter Mo dan Hanli Guru Mo pun ingin melihat kultivasi Hanli Selama beberapa bulan ia tinggalkan Dan di saat guru Mo sedang melihat kultivasinya Hanli sekilas melihat salah satu mutiara yang ada di gelangnya menghilang Dan gelang mutiara yang ada di tangan guru Mo sama persis Sama yang ia temukan di saat ia mencari Zhang Ti Dan di saat itu juga Hanli merasa curiga kepada dokter Mo Dan Hanli sengaja menyembunyikan kekuatannya Dan membuat dokter Mo kecewa kepadanya Guru Mo pun mengatakan bahwa umur Guru Mo masih 37 tahun Dan Guru Mo pun bercerita Bahwa tahun-tahun awal di prefektur Suguo Lanbulin Guru Mo sangatlah terkenal Dan ia mengatakan bahwa semua itu tentang julukannya Yaitu tangan hantu Dan yang menentangnya akan mati Tetapi tak disangka para penjahat bersekongkol untuk meracuni Guru Mo Walaupun ia bisa mengobati sendiri dengan medisnya Untuk menyelamatkan hidupnya Tetapi ia tidak bisa sembuh total Dan hanya orang yang bisa menggunakan Zhang Tsunggong Yang bisa menyembuhkan lewat titik akupunturnya Guru Mo pun sudah mencoba melatih ratusan orang Untuk belajar Zhang Tsunggong Tetapi tidak satu pun yang bisa Sampai ia menemukan Hanli Tetapi Hanli tak disangka belum mencapai level 4 Setelah 3 tahun berlatih Dan Guru Mo mengatakan bahwa ia mempunyai sisa hidupnya hanya setahun lagi Dan Guru Mo memaksa Hanli untuk meminum racun yang sama dengan dia Dan hanya mempunyai sisa umur setahun lagi Tetapi jika Hanli bisa belajar ilmu tentang Zhang Tsunggong Dan mendetok racunnya Ia akan memberikan penawarnya Hanli pun meminum racun tersebut Dan Guru Mo memberikan obat ramuan untuk memurnikan pilnya Guru Mo pun pergi dan ia akan kembali Di saat Hanli sudah bisa membuat pil untuknya Hanli pun berlatih hari demi hari Di saat ia sedang berlatih Li Feiyu pun datang untuk menanyakan kabarnya Tetapi Hanli merahasiakan tentang apa yang ia alami Dan ia ingin Li Feiyu membantu melatih ilmu pedang darinya Tetapi ia pergi sebelum menjawabnya Di malam harinya Hanli melihat cahaya hijau lagi di botol yang ia temukan waktu yang lalu Ia pun sudah beberapa metode untuk membukanya Tetapi selalu gagal Ia pun sangat terkejut Di saat itu juga botolnya dengan mudah dibukanya Dan ia ragu-ragu untuk meminumnya Ia mencoba meneteskan ke sebuah pohon kecil terlebih dahulu Dan ia pun kembali tidur untuk beristirahat Di pagi harinya Ia pun sangat terkejut melihat pohon kecil yang ia teteskan ramuan Berubah menjadi pohon yang besar Ia pun mencampurkan ramuan tersebut ke dalam air Dan menyiramnya ke pohon herbalnya Hari demi hari pun ia berlatih Zhang Sunggong Dan ia pun berhasil berlatih sampai tahap ketiga Beberapa metode kemudian Hanli berlatih bersama Li Feiyu Dan ia memberikan buku tentang ilmu pedang Dan ia juga memberikan pedang pendek untuk berlatih Hanli pun berlatih dengan serius Dan 6 bulan kemudian Hanli sudah mahir untuk berlatih teknik pedangnya Ia pun berhasil belajar Zhang Sunggong sampai tahap keempat Di saat itu juga Ia mendengar percakapan dari geng Serigala Yang akan merampok persediaan dari sektennya Dan ada seseorang yang berkhianat dari sektennya yang bernama Wu Yan Dan ia langsung memberitahunya Hanli pun langsung mengirim pesan lewat merpati kepada Li Feiyu Beberapa waktu kemudian Dari sekte gerbang mengirimkan persediaan makanan Tetapi Li Feiyu sudah tahu bahwa ia akan dirampoknya Ia pun sudah bersiap-siap untuk bertarung Di dalam perjalanannya ia pun dirampok oleh geng Serigala Pertarungan pun terjadi Li Feiyu pun dengan Li Hai membantai mereka Lalu Hanli juga ikut membantunya Para penampok dari geng Serigala pun kalah dan ditangkapnya Dan 6 bulan kemudian Hanli sudah belajar teknik Zhang Sunggong sampai tahap ke-6 Ia pun belajar teknik langkah kilat Dan ia teringat tentang temannya yang hilang yaitu Zhang Ti Dan ia tahu bahwa pelakunya adalah Dr. Mo Sebelum fajar tiba Hanli pun bertemu dengan Guru Mo Dan Hanli mengatakan bahwa ia sudah berlatih sampai tahap ke-4 Dan ia meminta penawar racunya Dan ia juga mengetes kultivasi Hanli dengan teknik tenaga dalamnya Hanli pun memberontak dan membuat Guru Mo marah Pertarungan pun tak terhindarkan Hanli dan Guru Mo saling mengeluarkan kekuatannya Tetapi Guru Mo mengeluarkan teknik tangan iblisnya dan mengenai Hanli Ia pun langsung menyerang dengan pedang pendeknya dan mengenainya Dan Guru Mo pun terkena racunya Tetapi Guru Mo memerintahkan pengawalnya yaitu Tinu untuk melumpukan Hanli Dan Tinu pun langsung memukul Hanli dan langsung pingsan dibuatnya Hanli pun dibawa masuk ke dalam ruang rahasia oleh Guru Mo Lalu Guru Mo mengeluarkan teknik tujuh hantu pemakan jiwa Yang menusuk pisaunya ke dalam dirinya sendiri dan akan mengambil jiwanya Hanli Tetapi Hanli sudah mempelajari teknik Zhang Sungjong sampai level 6 Dan membuat Guru Mo tidak kuat menahanya Ia pun tewas seketika Namun Hanli juga terkena racun tangan iblis Guru Mo Dan harus mencari obat penawarnya Di saat ia sedang mencari obat penawarnya Ia menemukan sebuah kotak yang berisi satu buah gulungan Yaitu buku dan lonceng yang aneh Dan ternyata buku itu adalah buku Zhang Sunggong yang ia pelajari Dan buku itu adalah buku rahasia keluarga Sian Di saat ia mau pergi ia pun dihadang oleh Tinu Dan di saat Hanli terjatuh loncengnya pun ikut terjatuh dan berbunyi Tinu pun langsung terdiam Ternyata Tinu adalah boneka jiwa yang dikendalikan oleh lonceng jiwa itu Dan di saat Hanli akan membuka topeng Tinu Ia pun sangat terkejut Ternyata Tinu adalah Zhang Ti teman lamanya sendiri Dan ia coba menyadarkannya Namun Zhang Ti tidak merespon sama sekali Lalu ia membuka gulungan buku itu Dan ternyata isi gulungan itu adalah teknik pembuatan boneka jiwa Ia pun terdiam karena Zhang Ti sudah meninggal dan hanya dijadikan boneka jiwa oleh dokter Mo Ia pun memberikan darahnya ke wajahnya untuk hidup kembali dan menjadi boneka jiwanya Dan ia menghenti nama Tinu menjadi Kuhunba atau jiwa lagu Setelah ketika itu Hanli menemukan surat di dalam baju Zhang Ti Ia pun langsung membacanya dan isinya adalah penawar racun dari tangan iblisnya ada di dalam rumahnya Dan istrinya lah yang tahu tentang penawar racun tersebut Ia menyuruh membawa suratnya ke istrinya dan ditukarkan penawarnya dengan apa yang ia inginkan dengannya Hanli pun langsung mengubur dokter Mo dan memberi penghormatan yang terakhir kalinya Ia pun akan pergi dan ia berlatih buku-buku di ruang tuan Mo selama satu tahun Ia menggantikan guru Mo menjadi dokter di gerbang sisuan Dan banyak pasien yang terluka karena geng serigala Waktu pun berlalu Dari kota Jiayun ada seorang cantik yang ingin dinikahkan Tetapi ia tidak suka kepadanya Ia bernama Mo Chaihuan Dan ia pun menangis karena ayahnya yaitu tuan Mo sudah satu tahun lebih belum pulang Ia pun belum mengetahui bahwa ayahnya sudah meninggal Dan ia juga akan dinikahkan dengan orang asing Kita kembali ke Hanli Hari demi hari Hanli belajar tentang kultivasi yang ada di dalam buku-buku dokter Mo Dan ia menemukan banyak mantra yang hanya dapat digunakan oleh para praktisi Ia pun berlatih tentang ilmu pengendalian api Di malam harinya ia mendengar suara dari gerbang sisuan Dan ia langsung teringat dengan Li Feu Ia pun langsung menyusulnya ke gerbang sisuan Di sisi lain dari gerbang sisuan Li Feu sedang bertarung mati-matian melawan geng serigala Hanli dan pengawalnya pun ikut membantu bertarung melawan geng serigala tersebut Satu persatu geng serigala itu pun dikalahkan olehnya Di waktu bersamaan di puncak Fajar Para perjurit dari gerbang sisuan pun bertarung melawan geng serigala yang menyerangnya Dan tetuama menyuruh pasukannya untuk mundur Karena terlalu banyak korban yang mati Li Feu pun sedang dikroyok oleh para perjurit dari geng serigala Dan ia masih bisa malahkan satu persatu Namun geng serigala berdatangan dan semakin bertambah banyak Mereka pun menyerang Li Feu secara bersamaan Dan membuatnya kewalahan Li Feu pun hampir terjatuh ke jurang Dan di saat itu juga Hanli dan pengawalnya pun datang untuk menolongnya Para geng serigala itu pun dengan mudahnya dikalahkan olehnya Lalu mereka pun pergi ke puncak Fajar untuk mengetahui situasi disana Dari puncak Fajar tetua geng serigala pun bertemu dengan tetua Wang Ia mengatakan bahwa puncak Fajar dibangun di atas sebuah lubang langit dari gunung di bawahnya Dan tergantung fondasi yang ia buat Dan ia cukup dengan menarik tuasnya dan puncak Fajar pun hancur Dan bisa menghancurkan mereka semua Kepala geng serigala pun mengatakan Itu hanya kertakan Dan tetua Wang pun langsung mempraktekannya agar geng serigala percaya dengannya Lalu mereka pun langsung percaya dengannya Di saat mereka menemukan jalan buntu Jalan satu-satunya adalah Tuan Mo mengadakan pertarungan hidup dan mati Lalu mereka pun saling bertanda tangan untuk pertarungan hidup dan mati tersebut Dan isi dari kesepakatan itu adalah Jika geng serigala kalah Ia harus keluar dari gerbang sisuan dan tidak akan pernah datang kembali Dan pertarungan pertama diwali oleh Tuan Gu Melawan kultifator yang sangat sakti Yaitu Jinsu Sangren Pertarungan pun tak terhindarkan Namun kultifator itu membuat segel pelindung dan tidak bisa ditembus oleh Tuan Gu Di saat itu juga Hanli melihat dengan kekuatannya Dan ternyata kultifator kurcaci itu hanyalah level 3 Basis kultifasinya lebih rendah darinya Dan Hanli pun langsung ingin melawannya Lalu Tuan Mo kewalahan dibuatnya Ia pun menyerangnya kembali dengan mengendalikan pedangnya Tapi kultifator itu mengeluarkan teknik jimat terbangnya Dan langsung mengenai Tuan Mo Di saat kultifator kurcaci itu menyembuhkan diri Dan ia ingin membunuhnya kepada siapapun yang melawan Hanli pun langsung bertindak dan mengambil jimat terbangnya Dan ia langsung menghampirinya Lalu ia pun berpura-pura ingin mengembalikan jimatnya kepadanya Dan di waktu berisai pelindung itu terbuka Hanli langsung menyerangnya dan mengenainya Ia pun mati seketika oleh Hanli Namun ketua geng Serigala tidak menepati janjinya Ia ingin tetap melawannya dan pertarungan pun tak terhindarkan Hanli pun sangat marah Dan ia langsung mengeluarkan pengendali apinya Lalu Hanli memberikan dua pilihan kepadanya Pilihan yang pertama geng Serigala harus pergi dan turun gunung Dan akan membiarkannya beberapa hari ke depan Dan yang kedua Jika ia bunuh orang yang terbersalah lagi Ia akan membunuhnya Tetapi tetua Serigala memang ngeyel Dan ia malah memilih pilihan yang ketiga Hanli pun langsung memberi pelajaran kepadanya Dan ia langsung membakarnya Seketika ia pun menjadi sate panggang Dan para prajurit dari geng Serigala pun melirikan diri dengan sangat ketakutan Beberapa batu kemudian Hanli sedang mengobati Li Feiyu yang sedang terluka Dan ia membicarakan tentang kabar temannya yaitu Zangti Namun Hanli mengatakan kalau ia baik-baik saja Hanli pun memberikan obat ramuan untuknya Dan memberikan resep untuk pilnya Pedang-pedang keberuntungannya pun dikembalikan kepadanya Dan Hanli akan pergi karena takut terjadi apa-apa dengan sektenya Karena sudah banyak yang tahu bahwa dia seorang kultifator Ia pun berpamitan kepada Li Feiyu Dan selama Hanli pergi Li Feiyu berjanji akan menjaga keluarganya untuknya Waktu pun berlalu Di perjalanannya Hanli penasaran dengan tiga kata yang ada di dalam token kecil tersebut Dan kemungkinan ada rahasia di balik tiga kata tersebut Waktu pun berlalu Hanli pun telah sampai di kota Zia Seng Dan ia mampir ke sebuah warung untuk beristirahat Lalu ia bertanya kepada pelayannya Kalau di jalan ada pertunjukan besar Siapa yang akan menikah Pelayan itu pun menjawab Kalau laki-laki yang menikah dengan Mao Jian dari keluarga Mo Dan laki-laki itu bernama Bu Jian Ming Ia mengaku sebagai murid Mao Juren atau Dr. Mo Dikatakan sebelum kematian Tuan Mo Nona Mo Chai Huan memberinya harta milik keluarganya Dan semua itu tidak masuk akal Lalu Hanli tahu kalau pria tersebut mungkin memfaatkan bahaya yang dialami oleh keluarga Mo Tuan Mo meminta Hanli untuk datang ke kota Zia Yuan Pasti sudah menduga kejadian seperti hari ini Di malam harinya dari keluarga Mo Nona Mo Chai Huan dipaksa oleh pria yang akan menikahinya Yaitu Jian Ming untuk mengikuti perintahnya Namun Nona Mo Chai Huan tidak mau dan melawanya Tapi apadaya ia adalah seorang wanita biasa Pria itu pun mengatakan Jalan satu-satunya hanya dengan menikahi dirinya Agar bisa melindungi ibu dan anak juga seluruh properti keluarga Mo Dan disaat ia akan memukul Nona Mo Chai Huan Hanli pun datang Dan langsung meminta pengawalnya untuk menghentikannya Hanli juga mengatakan kepada Wu Jian Ming Kalau Jian Ming bukanlah murid dari Dr. Mo Dan murid yang sebenarnya adalah dirinya Seketika itu Nona Mo Chai Huan langsung terkejut Tak selama berapa lama Hanli bertemu dengan istri dari Dr. Mo Yaitu Nyonya Mo Ia mengatakan kalau Dr. Mo tidak hidup lagi Lalu menyuruh memberinya nuanyang bayu atau obat penawar Juga boleh mengambil satu atau dua properti mansion Mo Hanli pun hanya mengatakan ia Seketika itu Hanli dikurung dengan perangkapnya Dan Nyonya Mo tahu Kalau Hanlilah pembunuh Dr. Mo Ia menjelaskan Bayu yang ia inginkan digunakan untuk mendetoksifikasi dengan iblis Dan Hanli bertarung dengannya Dr. Mo sudah mati tapi Hanli masih hidup Hanli pun menjelaskan Kalau ia tidak ada cara lain selain melawannya Karena Dr. Mo ingin menghancurkan jiwanya dan menempati tubuhnya Dan sebenarnya Dr. Mo bunuh diri Namun Nyonya Mo tidak percaya sebelum ada bukti darinya Lalu Hanli pun mengatakan kalau Dr. Mo mengajarinya membaca dan keterampilan medis Dan sangat menguntungkan Nyonya Mo berkata kepada Hanli Kondisi seperti ini apa yang Hanli inginkan Hanli pun menjawab Kalau ia menginginkan noongyang bayu atau obat penawar Dan ia akan membantu Nyonya Mo dan menyelamatkan mansion Mo Nyonya Mo pun setuju dengan perkataan Hanli Dan ia tahu kalau Hanli adalah seorang kultifator sejati Kurungan itu tidak mungkin menahannya Selain itu Hanli menyikirkan Wu Jianming dan kelompoknya Meskipun Dr. Mo meninggal di tangannya Tapi sebagian dari yang ia katakan tersimpan beberapa rahasia lain Nyonya Mo juga mengatakan kepada Hanli kalau mansion Mo punya banyak musuh Ia dan anaknya tidak berdaya menghadapinya Jika Hanli menginginkan obat penawarnya untuk mendetoksifikasi tubuhnya Maka Hanli harus setuju untuk menikahi putrinya terlebih dahulu Namun Hanli adalah dokter pengelana Hanya saja ia takut akan mengecewakan nona Mo Tapi jika Nyonya Mo menginginkan perdamaian Ia punya cara sendiri untuk melindungi mansion Mo Hari pun telah berganti Hanli sangat sedih melihat kondisi Zangti Yang sekarang sudah menjadi boneka jiwa Dan jika Hanli membawanya akan sangat mencolok ke tempat yang ia tuju Jadi Hanli memutuskan Zangti untuk tinggal di mansion Mo untuk menjaganya Dan melindungi Nyonya Mo dan putrinya Dan ia akan kembali lagi untuk menemuinya Lalu di saat Hanli akan pergi nona Mo menghampirinya Nona Mo hanya ingin mengucapkan terima kasih Karena sudah menyelamatkan hidupnya Hanli pun berkata kalau tidak usah khawatir soal itu Dan ia akan pergi ke tempat terpencil lembah Shenzhou Atau menemukan kultifator yang sama dengannya Hanli juga memberikan sebuah buku medis milik dokter Mo kepada nona Mo Jika ditakdirkan mungkin ia akan bertemu kembali Hanli pun berpamitan kepada nona Mo Di dalam perjalanannya Hanli sudah sembuh dari racun tapak besi milik dokter Mo Dan ia juga meneroboh Zhang Tsunggong ke tahap sembilan Ia pun teringat dengan adiknya dan keluarganya yang tidak tahu kabarnya Ia memutuskan sebelum pergi ia ingin melihat keluarganya terlebih dahulu Tak selang berapa lama Hanli bertemu dengan seseorang yang sedang menjual obat-obatan Ia bernama Wan Xioshan Lalu Hanli bertanya kepadanya di mana lembah Tainan berada Lalu Wan Xioshan mengatakan Kalau Hanli pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran Tainan Dan kebetulan Wan Xioshan juga akan pergi ke lembah Tainan Untuk berpartisipasi dalam pertemuan Tainan Lalu ia meminta pergi bersama-sama ke lembah Tainan Namun Hanli meminta Wan Xioshan untuk mampir ke rumahnya sebentar Untuk melihat kondisi orang tuanya dan adiknya Mereka pun pergi ke rumah Hanli terlebih dahulu Di dalam perjalanannya Wan Xioshan menjelaskan tentang akar spiritual Akar spiritual adalah dasar membedakan antara yang fana dan yang abadi Dengan akar spiritual ia bisa belajar kultivasi Akar spiritual dibagi menjadi emas, kayu, air, api, dan tanah Seorang dengan akar spiritual tunggal disebut akar surga dan sangat cepat untuk berlatih Dan ada juga yang sampai 5 akar spiritual Itu disebut akar spiritual semu Rana kultivator ini dibagi menjadi beberapa Yang pertama ranah ki Pembangunan dasar, ranah kalkimia, dan ranah Yuan Ying Dan juga ada ranah transformasi spiritual Dan jika sudah tahap Yuan Ying Ia bisa hidup sampai ribuan tahun Hanli pun sangat terkejut Tak selama berapa lama Hanli pun sampai di rumahnya Dan ia melihat keluarganya sedang mengadakan acara pernikahan adiknya Namun ia tidak berani menghampiri keluarganya Ia hanya masuk ke dalam rumahnya Lalu Hanli terbayang dengan kedua orang tuanya dan adiknya Hanli tahu kalau keluarganya sekarang baik-baik saja Dan sudah hidup senang karena mereka sudah mendapatkan uang setiap bulannya dari akademinya Hanli mengatakan kalau saat ini ia tidak ingin bertemu dengan keluarganya Bahkan jika muncul di depan mereka Hanli tidak mungkin kembali ke masa lalunya Lalu Hanli meninggalkan pil untuk membuat hidup lebih lama Dan tabungannya selama bertahun-tahun untuk bekal keluarganya Ia juga mengembalikan gelang merah milik adiknya sebagai jimat Hanli juga merasa bersalah karena ia akan pergi tanpa pamit Dan semua itu demi jalan yang panjang untuk mencapai puncak Ia pun melanjutkan perjalanannya bersama temannya ke lembah Tainan Sesampainya di lembah Tainan Hanli masih berjalan-jalan bersama Xio-san Namun ada seorang yang mengambil uang milik Xio-san Ia bernama Wu Jiu-zi Dan Hanli juga merebut kembali uang milik Xio-san yang telah diambil oleh Wu Jiu-zi Lalu teman wanitanya yang bernama Hu Ping-gu mengatakan kepada Wu Jiu-zi Kalau dompetnya diambil kembali oleh Hanli Hanli juga heran kenapa di dunia kultifasi juga ada pencuri Kepala Tau Fa Hou Kin-wen berkata Kalau Wu Jiu-zi mencuri barang hanya untuk kesenangannya Ia tidak berbahaya dan ia selalu mengembalikan barangnya kepada pemiliknya Ia juga mengatakan kalau Hanli dan Xio-san juga pasti kultifator biasa Yang berpartisipasi dalam konferensi kenaikan Mereka mengajak Hanli untuk pergi bersama Namun Hanli menolaknya karena ia masih ingin melihat-lihat dulu di sana Dan ia akan pergi kembali untuk menemui mereka Hanli pun berjalan-jalan sendiri Karena Xio-san memilih pergi bersama mereka Di perjalanannya Hanli menemukan buku yang dijual yaitu buku Zhang Sunggong Lalu ia mendukar buku tersebut dengan pil fondasi Untungnya Hanli sudah menyuling banyak pil sebelumnya Hanli juga melihat seorang wanita yang bernama Han Yunyi Sedang menjual senjata spiritual Dan ada sekelompok orang yang menawar barang tersebut Yang bernama Chen Yunfang dan Chen Xio-sing Namun Hanli seketika menghampirinya dan membeli dengan dua pil botol sum-sum Wanita tersebut pun setuju dan memberi barang spiritual yang dijualnya kepada Hanli Namun Chen Yunfang tidak suka kepada Hanli Karena barang yang ditawarnya telah dibeli oleh Hanli Chen Yunfang pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan akan menyerang Hanli Akan tetapi teman wanitanya yaitu Nonalu berkata kepada Chen Yunfang Untuk tidak membuat onar karena konferensi kenaikan akan segera dimulai Ia pun tidak jadi bertarung dengan Hanli karena wanita tersebut Dan ia mengecam Hanli dan tidak akan melepaskannya lain waktu Tak lama kemudian Hanli menyembunyikan harta karun botol hijau kecil karena bisa mengejutkan dunia Dan botol hijau itu adalah basis dari kultifasinya Jadi ia menyimpannya dengan baik dan tidak boleh dilihat oleh orang lain Di saat itu juga Nonahan Yunyi menghampiri Hanli untuk berterima kasih karena sudah membantunya Dan ia menawarkan barang spiritual yaitu Pena Jinzu yang bisa digunakan untuk mengukir jimat Ia juga memberikan buku mantra sihir untuk Hanli Beberapa waktu kemudian Hanli memasuki ke dalam menara untuk mengikuti konferensi kultifator Di sana juga banyak orang-orang yang mengikutinya Konferensi kultifator pun dimulai Para juri pun membagikan pola jiwa untuk melihat akar spiritual masing-masing kultifator tersebut Satu persatu pun memegang bola jiwa itu Dan yang pertama ada wanita cantik yang bernama Dong Xuan dengan akar spiritual air dan lulus Chen Yung Feng pun lulus dengan akar spiritual unik angin Dan beberapa orang juga telah lulus Seorang gadis kejam yang bernama Dobo pun lulus Namun giliran Hanli Ia tidak menunjukkan akar spiritual yang sebenarnya Ia menunjukkan akar spiritual biasa Agar gagal untuk menemani temannya yaitu Sio San yang gagal dalam ujianya Ia tahu kalau akar spiritual terlalu penting baginya Jadi ia hanya menyembunyikan dari Sio San Hari pun berganti Hanli mengatakan selama ia pergi bersama Sio San benar-benar belajar banyak hal Di saat ini juga Chen Yung Feng sedang bertanding di arena Ia pun begitu kejam terhadap musuhnya Di saat lawannya sudah tidak berdaya ia langsung membunuhnya Hanli pun berkata sepertinya yang lemah di dunia kultifasi akan dibunuh oleh orang yang lebih kuat Dan Hanli tahu kalau Chen Yung Feng akan memasuki lembah Wang Feng Lalu Hanli berpamitan kepada Sio San Ia berpesan kepadanya kalau beberapa kultifator disana bukanlah orang yang baik Ia meminta Sio San untuk berhati-hati dan jangan meremehkan mereka Di saat bersamaan ketiga kultifator pencuri itu pun ingin bertindak jahat kepada Sio San Dan di malam harinya Hanli sedang duduk santai di pepohonan Ia akan menunggu sampai konferensi berakhir Dan membawa Order to Immortality pergi ke lembah Wang Feng untuk mencoba keberuntungannya Namun tak selang berapa lama Sio San berlari dan sedang dikejar oleh ketiga kultifator yang ia baru kenal Hanli pun langsung menghampirinya Namun ia sudah terluka dan terkena racun oleh mereka Sio San pun sudah tidak bisa bertahan dan mati Hanli pun langsung berlari dan mencoba untuk sembunyi Kultifator wanita Hu Pinggu itu mengatakan kepada Hanli untuk menyerahkan semua barang yang ada di tubuh Hanli Dan ia akan membiarkan Hanli hidup lebih lama Namun Hanli memilih bertarung dengannya Mereka pun langsung menyerang ke arah Hanli Pertarungan pun tak terhindarkan Hu Pinggu dibantu temannya yaitu Wu Juzi Mereka menyerang ke arah Hanli bersama-sama Hanli pun sedikit kewalahan Lalu Hanli terpaksa mengeluarkan ran pedangnya untuk meng-counternya Wu Juzi pun kewalahan dan mati karena terkena serangan Hanli Begitupun Hu Pinggu juga seketika mati oleh serangan Hanli Lalu ia menghampiri temannya yaitu Sio San yang telah mati karena serangan kedua kultifator itu Hanli mengatakan kalau Sio San adalah teman pertamanya di dunia kultifasi ini Namun disayangkan ia tidak akan bersama lagi Dan rahasia kampung halaman dan keluarga Hanli akan terkubur di sana bersama Sio San Hari pun telah berganti Hanli pergi ke suatu tempat yaitu lembah Huang Feng Lalu Hanli bertemu dengan seorang kultifator di lembah Huang Feng Ia bernama Paman Wu Hanli ingin menjadi murid di sana Lalu Hanli memberikan sebuah token untuk mempercayainya Dan Paman Wu meminta Hanli untuk naik ke dalam kapalnya Ia juga mengatakan kalau token yang ada pada Hanli sangatlah langka Dan Hanli mempunyai kesempatan bagus Karena nenek moyang Paman Wu punya hubungan yang baik dengan lembah Huang Feng Setelah menaiki kapal Hanli tidak sendirian Di sana ada banyak murid baru seperti Hanli Sesampai jadi lembah Huang Feng Para murid diberikan baju sutra kuning Satu set latihan dasar Satu set arahi dasar Dan sebuah pedang Para murid pun semua turun Dan Paman Wu meminta semuanya untuk mendaftarkan diri Nama masing-masing murid ke Aula Baiji Namun di saat Hanli akan mendaftarkan diri Ia diberikan sebuah pil fondasi oleh Paman Wu Untuk berkultivasi di masa depannya Dan ia meminta Hanli untuk menyimpannya baik-baik pil tersebut Hanli pun berterima kasih kepadanya dan pergi menyusul murid-murid yang lainnya Dan di dalam perjalanannya Ia melihat di papan tulis ada yang sedang membutuhkan murid untuk obat-obatan Ia pun akan pergi untuk menemuinya Tapi di saat Hanli pergi menggunakan artefak daun hijaunya untuk terbang Ia diserang oleh seseorang dan terjatuh Dan orang tersebut adalah Chen Yung Feng Orang yang sangat membenci Hanli Mereka pun menghampiri Hanli dan meminta pil fondasi yang diberikan oleh Paman Wu Tanpa basa-basi lagi ia langsung menyerang ke arah Hanli Hanli pun menghindari serangannya Dan mengkonternya dengan serangan apinya Namun Hanli bukanlah lawannya karena kesenjangan kekuatannya Di saat Hanli diserang kembali Paman Wu pun datang untuk menolongnya Yung Feng pun kewalahan Akan tetapi guru Ye dari Chen Yung Feng datang untuk menolongnya Ia mengatakan kalau dunia kultivasi kekuatan adalah segalanya Dan ia menginginkan pil fondasi yang ada pada Hanli Paman Wu hanya terdiam karena kesenjangan kekuatannya Senior Ye juga mengatakan kalau masalah itu ia akan menanganinya Dan ia meminta pil fondasi kepadanya dan beralasan untuk menyimpannya Agar tidak menimbulkan masalah Namun Hanli tidak mau memberikan pil fondasi tersebut Senior Ye pun berbaik hati kepada Hanli Dan akan menukarnya dengan batu spiritual dan tubuhan kepadanya Dan Hanli pun memberikan pil fondasi itu dengan sangat terpaksa Karena kalau tidak ia bisa mati olehnya Lalu Hanli hanya bisa pasrah dan ia memilih pertahan hidup terlebih dahulu Suatu hari nanti orang-orang itu akan membayarnya Hanli pun pulang ke kediamannya yang disidakkan oleh lembang Yuan Feng Dan memilihkan dengan berkultivasi Di kesokan harinya Hanli menemui ketua di aula Dan ketua sudah tahu tentang masalah Hanli dengan Paman Ye Namun karena Paman Ye sudah menukar pil fondasi dengan batu roh Maka masalah tidak perlu diperpanjang lagi Ia mengatakan semakin sedikit masalah akan semakin baik Dan ia juga meminta Hanli untuk pergi ke aula Baiji Untuk melapor tugas yang ia berikan Dan Hanli tahu kalau kekuatan adalah yang tertinggi di sekte tersebut Dan tidak ada keadilan Hanli pun pergi ke aula Baiji Sesampainya di sana Hanli langsung diminta untuk pergi Namun Hanli bukannya pergi malahan masuk ke dalam lembah tersebut Di satu juga ia bertemu dengan Paman Ma Hanli meminta bimbingan kepadanya Lalu Paman Ma berkata kepada Hanli Dan meminta untuk mengetahui nama-nama tumbuhan yang ada di dalam lembah Hanli pun menjawab dengan benar semuanya Karena ia sebelumnya sudah belajar banyak tentang tumbuh-tumbuhan bersama dokter Mao sebelumnya Seketika itu Paman Ma percaya dengan Hanli Dan memberikan token larang apotik kepadanya Di sana Hanli juga ingin mencari tanaman untuk memperkuat fondasi Namun semua tanaman spiritual yang ia cari tidak ada di sana Paman Ma mengatakan kalau tanaman yang Hanli cari berada di lembah terlarang Sueci Tiga tahun kemudian Hanli sudah merawat kebun tanaman obat milik Paman Ma selama tiga tahun Paman Ma pun baik kepada Hanli Dia secara perlahan lebih tertarik kepada Hanli mengenai tanaman herbalnya Dan di dekat kebun Bayo Hanli menemukan gua yang tersembunyi Di sana Hanli bisa menggunakan botol hijau misteriusnya secara diam-diam untuk menemukan rumput spiritualnya Karena dengan bantuan tanaman spiritual itu Hanli bisa beransur-ansur mencapai tahap akhir pemurnian Ki Dan ia sudah mengumpulkan tanaman herbal untuk pil fondasi Namun masih kurang beberapa tanaman lainnya Dan Hanli bisa ditemukan di tanah terlarang Sueci Yang hanya dibuka sekali dalam 60 tahun Tak selama berapa lama Hanli pun menemui seniornya yaitu Tuan Xiangzili Yang pernah berpartisipasi di tanah terlarang Sueci Tuan Xiangzili pun menceritakan tentang tanah terlarang Sueci Tanah terlarang Sueci pernah menjadi tanah harta karun dengan spiritual energi spiritual yang berlimpah Tanah tersebut kaya akan berbagai rumput spiritual yang berharga Tapi karena sering diambil membuat tanaman tersebut semakin langka Akhirnya mereka bersaing untuk merebutkan rumput spiritual Pertumbahan darah pun terjadi antara beberapa praktisi Tanah yang dulunya bersih sekarang banyak dengan darah Pada akhirnya ketujuh faksi menerapkan rencana bersama Yaitu menambah larangan kuat di tanah terlarang Sueci Setiap 6 tahun sekali akan dibuka selama 5 hari Dan hanya tahap pemurnian Ki yang bisa masuk Di dalam tanah terlarang juga banyak monster kuat yang menjaga tanaman spiritualnya Ia juga mengatakan kalau di dalam tanah terlarang juga saling merebutkan tanaman spiritual dan bertarung satu sama lain Hanli pun berterima kasih kepada seniornya Waktu pun telah berlalu Hanli pergi ke kota Feng Dan ia pergi ke aula Wanbau untuk mencari beberapa artefak sihir Lalu Hanli memborong semua artefak sihir yang ada di aula tersebut Dan menukarnya dengan tanaman langka yang berusia seribu tahun Ia pun kembali ke kediamannya Namun di perjalanannya Ia mendengar Chu Yen Feng sedang bersama Nonalu di sebuah hutan Lalu Hanli berhenti untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan Dan ternyata Chen Yun Feng sedang memberi minuman obat bius kepada Nonalu Dan akan membunuhnya Demi mengambil harta karun yaitu pil fondasi Nonalu pun pingsan seketika karena obat biusnya Dan sebelum Nonalu akan dibunuhnya Chen Yun Feng akan menikmati barang bagus terlebih dahulu Dan mengambil pil fondasi miliknya Seketika ia tahu kalau ada orang lain di sana Chen Yun Feng pun langsung menyerangnya Hanli pun menghampiri dan membuka topengnya Tanpa basa-basi Chen Yun Feng langsung menyerang ke arah Hanli Dengan teknik tombak naga hijaunya Hanli pun langsung meng-counter serangannya Dengan teknik bilah Jin Fu Pertarungan seru pun terjadi Hanli sempat kewalahan dibuatnya Namun ia mempunyai beberapa artefak yang baru dibelinya Dan langsung digunakan untuk bertarung Dan Hanli berhasil menusuk Chen Yun Feng Dengan bilah Jin Fu nya Dan ia pun mati seketika Di saat itu juga Hanli mengambil harta karun yang ada di tubuhnya Dan ia menemukan pil fondasi milik Nona Lu Dan sisanya diambil oleh Hanli Untuk menghilangkan jejak Hanli pun membakar Chen Yun Feng Nona Lu pun tiba-tiba memeluk Hanli Dan langsung menciumnya Seketika Hanli pun tidak mau menolaknya Namun Hanli tersadar Dan ia memberikan pil Wang Yao Yang bisa untuk melupakan semua yang terjadi hari itu juga Dan ia meninggalkan Nona Lu Sesampainya di kediamannya Paman Ma pun datang ke kamarnya Ia mengatakan kalau Hanli akan berpartisipasi Dalam ujian tanah terlarang Lalu ia memberikan pil untuk berjaga-jaga di tanah terlarang Dan ia ingin Hanli kembali hidup-hidup Beberapa hari kemudian Tanah terlarang Sue Si pun dibuka Hanli dan para murid yang lainnya pun sudah berkumpul di sana Para peserta yang berpartisipasi diketuai oleh Tuan Li Huayun Seketika yang mengeluarkan teknik rahasia Ular piton peraknya Untuk generaan para peserta Mereka semua pun naik dan pergi ke tanah terlarang Di dalam perjalanannya Tuan Li pun menjelaskan peta tanah terlarang Di arah timur laut peta Mereka bisa menemukan rumput Han yang di dalamnya Di bagian tengah terdapat lingkaran pegunungan Di sana mereka bisa menemukan ramuan berharga Yang dibutuhkan untuk pil fondasi Dan di sana banyak monster-monster ganas Sesampainya di sana Tuan Huayun bertemu dengan Tuan Fu Dari sekte Shinshu Ia meminta taruhan kepada Tuan Huayun Dan yang menang akan mendapatkan pil Shishin Jinei Atau pil inti bolot lain Dan pil tersebut bisa untuk meningkatkan ranah Dari tahap menengah pembentukan fondasi Bisa meningkat sampai tahap puncak Dan pertaruhannya adalah rumput roh Dari vaksi yang mana yang mengumpulkan rumput roh Paling banyak ialah yang menang Lalu Tuan Huayun pun setuju dengan taruhannya Ia menjelaskan kepada semua muridnya Taruhan itu bukan soal ia yang kejam dan berdarah dingin Namun ini semua adalah dunia kultifasi Dan para praktisi tingkat tinggi menganggap yang dibawahnya seperti semut Ia meminta dalam ujian yang kejam ini keluar lah hidup-hidup Di saat mereka beristirahat Han Li bertemu dengan seorang gadis yang menjual buku sihir kepadanya Yaitu Nona Han Yunyi Namun ia dikawal oleh seseorang dan ia dilarang berbicara dengan Han Li Karena berbeda vaksi Lalu sineurnya juga menjelaskan Kalau vaksi Singsu mempunyai orang yang berkarakter kejam Ia menuju ke arah orang yang palanya botak Yang bernama Feng Yu Ia disebut orang gila dari banteng Tian Su Ia berada di tingkat pemurni An Qi Roh jahat dan kejamnya sangat terkenal Dan ia juga menuju ke arah yang lain Yang bernama Zhaong Wu Dari gunung Ling Shao Seketika itu sekte Yan Yu pun datang Dan mereka adalah sekte yang selalu misterius dan tidak dapat diprediksi Di antara tujuh sekte bela diri Mereka yang paling sulit untuk diprovokasi Dan mereka diketuai oleh Nona Nisang Namun Han Li terkejut Karena hanya melihat Nona Nang Hong Wan Ikut berpartisipasi dan memakai baju murid Para tetua tujuh sekte pun membuka gerbang tanah terlarang Sue Xi Secara bersama-sama Seketika semua murid pun masuk ke dalam tanah terlarang tersebut Sesampainya di dalam tanah terlarang Han Li berada di pedang Wu Long Tan Dan ia harus segera menemukan rumput Han Yan Di saat Han Li menemukan rumput Han Yan tersebut Ada seseorang yang datang Dan ia memilih bersembunyi terlebih dahulu Orang tersebut adalah murid dari Banteng Tian Su Dan di saat ia sedang mengumpulkan rumput tersebut Ada sekelompok dari gunung Liang Shao datang Dan mereka langsung membunuhnya dengan racun katak Lalu Han Li memilih bersembunyi dan menunggu mereka pergi Tak selama berapa lama Han Li pun menemukan banyak orang yang terbunuh disana Han Li juga menemukan harta karun benang sutra transparan Dan ia pun mengambilnya Seketika Han Li tahu kalau ia sedang diawasi oleh seseorang Dan yang mengawasi Han Li adalah dari sekte Yan Yu Dan ketua mereka mengatakan untuk tidak bertindak kejam Jadi ia tidak menyerang ke arah Han Li Di sisi lain dari tanah terlarang Banyak para murid yang sedang bertarung memperbutkan rumput spiritual disana Para murid pun banyak yang mati karenanya Kita kembali ke Han Li Di saat Han Li sedang memulihkan kekuatannya Ia mendengar ada teman satu kliennya yang sedang meminta tolong Seketika Han Li pun datang dan langsung menangkis serangannya Dan ternyata orang yang akan membunuhnya adalah seorang gadis kejam yang bernama Dubau Ia pun langsung menyerang ke arah Han Li Namun Han Li masih bisa menghindarinya dan ia langsung mengkontor serangannya dengan teknik pedangnya Namun dengan lihainya gadis itu menghindari serangan Han Li Di saat ia terkena perangkap Han Li Ia pun dengan mudahnya meloloskan diri Han Li pun menggunakan teknik pedangnya kembali dan langsung menyerangnya Gadis Dubau itu pun masih bisa menangkisnya Gadis itu pun mengatakan kepada Han Li Kalau Han Li hanya menggunakan artefak rendahan dan tidak mungkin bisa memunuhnya Namun di saat gadis itu mengeluarkan kekuatannya dan akan menyerang ke arah Han Li Seketika Han Li tahu kelemahan gadis itu yaitu menyerang dari belakang Seketika gadis Dubau itu pun mati di tangan Han Li Gadis itu pun mengeluarkan harta karun berharga dari tubuhnya Namun ada seseorang yang datang ia adalah si gila Feng Yu dari benteng Tian Su Lalu Han Li dengan cepat mengambil harta karun dari gadis tersebut Si botak Feng Yu pun sangat marah kepada Han Li Namun murid yang bersama Han Li lari dan membuat terkena serangan si botak Seketika gadis itu pun mati olehnya Pertarungan sengit pun tak terhindarkan mereka pun saling mularkan kekuatannya masing-masing Han Li sempat kewalahan dibuatnya dan selalu ditekan olehnya Di saat ia tertekan ia langsung mularkan teknik mutiara guntur langitnya Dan langsung mengenai si botak Ia pun terpental dan mati oleh serangan gunturnya Si botak pun hancur menjadi abu Dan hanya meninggalkan harta karun sepasang sepatu dan selembar kertas emas Sepatu itu bisa mempercepat langkah seperti kilat Akan tetapi ada orang yang datang menghampiri ledakan tersebut Han Li pun memilih melarikan diri darinya Dan di saat ia bersembunyi Nona Han Yunyi memanggilnya dan meminta Han Li untuk bersembunyi dengannya Nona Han Yunyi pun bersembunyi karena teman satu klannya semua sangat licik dan kejam Dan ia tidak tahu mau kemana Han Li pun meminta Nona Han Yunyi untuk pergi bersamanya Dan alasan Nona Han ikut di dalam tanah terlarang Demi kakaknya yang sedang sakit Dan harus menemukan obat untuk menyelamatkan hidup kakaknya Dan obat herbal itu adalah bunga matahari Mereka pun pergi ke arah pusat untuk mencari bunga matahari terlebih dahulu Sesampainya di sana ia bertemu dengan seseorang yang bernama Zong Wu Dan ia adalah senior dari klannya Nona Han Yunyi Dan ia memilihkan Han Li untuk masuk ke dalam dan mencari bunga matahari untuk Nona Han Mereka pun sampai ke tempat tujuan dan menemukan bunga mataharinya Namun di saat ia akan mengambilnya ada dua orang yang sudah menunggu di sana Dan kedua orang itu langsung menyerang ke arah Han Li Pertarungan pun tak terhindarkan Mereka menyerang ke arah Han Li secara bersamaan Han Li pun menggunakan teknik apinya untuk meng-counternya Pedang hijau Han Li pun membunuh salah satu dari mereka Lalu Han Li menggunakan teknik bola apinya dan menyerang bertubi-tubi Dan membuat pria itu kewalahan dan berkena serangan bola apinya Ia pun seketika mati oleh Han Li Han Li langsung mengambil bunga matahari untuk Nona Han Yunyi Seketika Nona Han Yunyi pun berterima kasih kepadanya Lalu Han Li meminta Nona Han untuk pulang secepatnya Dan menyembuhkan kakaknya dengan bunga mataharinya Di saat Han Li akan keluar dari gua tersebut Yang melihat sekelompok dari sekte Yan Yu datang menghampirinya Lalu Han Li memilih bersembunyi dari mereka Dan ternyata sekte Yan Yu sedang mencari harta karun di dalam gua tersebut Ia pun menemukannya Mereka pun menyegel tempat tersebut Namun di saat Nona, Nangong Wan akan mengambilnya Ular piton datang dan langsung menyerangnya Para murid dari sekte Yan Yu pun kewalahan menghadapinya Beberapa muridnya pun terbunuh oleh ular piton tersebut Di saat bersamaan, Zhong Wu datang dan menutup tempat tersebut dengan teknik kran segelnya Ketua sekte pun sangat marah dan ia langsung menyerang ke arah ular piton hitam tersebut Namun semua itu sia-sia Ular piton hitam itu sangat kuat Ketua sekte pun kewalahan menghadapinya Dan di saat ia akan dibunuhnya Han Li langsung menangkisnya dengan tamenya Dan langsung meng-counter dengan teknik bola apinya Senjata bilah hijaunya pun dikeluarkan untuk meng-counternya Dan membuat ular piton hitam tertimpa bebatuan Lalu Nona itu mengatakan kenapa Han Li tidak keluar setelah sembunyi begitu lama Han Li pun menjawab kalau ia takut dibunuh olehnya Nona tersebut pun berkata tidak perlu takut Ia bisa berteman di masa depan Namun ular piton itu kembali terbangun dan menyerang ke arah mereka Dan Han Li akan menyerang dengan artefak rannya Nona Nangong Wan pun memancing ular tersebut Dan langsung menggunakan teknik elang apinya Lalu Han Li langsung mengeluarkan kekuatan rannya Dan langsung menyerang ke arah ular piton tersebut Seketika ular piton hitam itu pun mati seketika oleh senjata Han Li Nona Nangong Wan pun mengambil inti jiwa dari ular piton tersebut Lalu Han Li membuka perut ular tersebut dengan pedangnya Dan ia pun mendapatkan alkimia batin monster Di saat Nona Yan ingin melihatnya Mereka berdua pun tidak sadarkan diri dan terperangkap dalam racun cinta Karena tergigit nyamuk berbisa Mereka pun tidak bisa menahan nafsunya Dan membuat mereka berbuat hal yang paling nikmat di dunia Dan ternyata mereka sudah melakukannya selama berjam-jam Nona Nangong Wan pun menjelaskan Kalau ia digigit nyamuk jantan berbisa Begitu ada wanita yang menyentuhnya akan membuatnya mengeluarkan kabut pembangkit gairah Dan ia meminta Han Li tahu siapa dirinya Dan meminta untuk melupakan kejadian yang nikmat itu Itu semua adalah hanya sebuah kesalahan Lalu Nona Nangong Wan menghampiri kotak tersebut dan mengambilnya Han Li pun mengambil semua tanaman herba langka yang ada di sana Waktu di dalam tanah terlarang pun akan segera habis Dan akan ditutup oleh para tetua Para murid yang selamat pun bergegas keluar dari tanah terlarang tersebut Namun di saat gerbang portal tanah terlarang akan tertutup Tiba-tiba Han Li pun keluar dan selamat Paman Ma pun sangat senang dan langsung memanggil Han Li Ia meminta Han Li untuk mengeluarkan semua tanaman herbal yang ia dapat Seketika Paman Ma pun sangat senang karena Han Li membawa tanaman herbal dengan sangat banyak Dan membuat Paman Ma menang dalam taruhan dengan tetua sekte yaitu Tuan Fuyun Lalu Paman Ma meminta pil inti garis darah kepadanya Mereka semua pun kembali ke sekte masing-masing Sesampainya di kediamannya Han Li pun langsung membuat ramuan tanaman herbal untuk membuat pil fondasi Lalu ia pergi ke Alkimia Zujidan untuk memurnikan pilnya Ia pun berhasil memurnikan pil fondasi tersebut Tak selama berapa lama Han Li memakan pil tersebut dan langsung berkultivasi Hari demi hari pun ia lalui untuk berkultivasi Ia pun berhasil melakukan terobosan Lalu ia belajar teknik bedang King Yuan Karena hanya teknik itu yang mengkonsumsi energi spiritual paling banyak Dan ia berhasil menerobos ke tahap keempat yaitu tahap pembangunan fondasi Han Li pun kembali ke Allah untuk melapor ketua sekte Lalu ketua sekte memberikan peta lembah Huang Feng Dan bendera kecil yang di atas untuk membuka guanya sendiri Han Li pun berterima kasih dan akan pergi mencari gua baru untuk berkultivasi Ia pun ditemani binatang roh untuk mencari gua yang cocok Di saat ia menemukan gua barunya, ia sangat beruntung karena di gua barunya ada air mata spiritual alami yang sangat langka di dunia Sebelum berkultivasi, Han Li pergi ke kota untuk mencari formasi pertahanan gua barunya Dan Han Li mampir ke sebuah toko untuk mencari harta karun formasi Han Li bertemu dengan pemilik toko yang bernama Yun Xiao Ia juga berkata kalau Han Li mempunyai rumput terus ribu tahun, Han Li bisa memilih formasi apa saja di tokonya Yun Xiao pun mengambil formasi terbaiknya dan menunjukkan kepada Han Li Formasi itu adalah formasi lima elemen terbaik Formasi itu bisa tidak hanya mengganggu penglihatan Formasi itu juga bisa menahan serangan penuh dari tahap akhir pembentukan pil Lalu Yun Xiao mengatakan kalau formasi lima elemen itu belum sepenuhnya sempurna Dan jika Han Li menginginkannya, ia akan menyelesaikan asalkan bisa bertukar dengan rumput terus ribu tahunnya Ia juga memberikan sebuah buku sihir untuk Han Li untuk menunjukkan ketulusannya Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, Mimin akan membahas di season berikutnya ya guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih